Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Hikam Karangan Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari Kali ini sampai pada hikmah nomor 199 Pada hikmah yang ke-199 ini Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari menuliskan Jadi kesimpulannya Kita jangan pernah menganggap Allah SWT itu lemah Jangan pernah menganggap Allah SWT tidak mungkin Mengeluarkan kita dari jajahan hawan hapsu Jangan pernah mengira Allah tidak mungkin Mengeluarkan kita dari gelapnya kelalian Bagi Allah semuanya mungkin Maksudnya gimana? Maksudnya terkadang ada orang-orang yang berkata Wah saya ini tidak mungkin mendapatkan hidayah dari Allah SWT Karena apa? Karena selalu memperturutkan hawan hapsu Itu perkataan yang salah Karena apa? Bagi Allah SWT sangatlah mudah Kalau kita Kalau Anda sedang ditaktirkan menjadi pezina Jangan pernah putus asa Allah mudah membalik status Anda dari pezina Menjadi orang bertobat Lalu menjadi orang soleh Misalnya Kalau Anda sedang ditaktirkan menjadi orang yang lalai Tidak pernah sholat Tidak pernah zakat Tidak pernah puasa Lagi-lagi jangan pernah putus asa Jangan pernah menganggap Allah tidak mungkin Mengeluarkan Anda dari kelalian tersebut Allah sangat mungkin mengeluarkan Anda dari kelalian tersebut Kenapa? Karena Allah SWT itu zat yang maha kuasa Kekuasaannya tersebut termasuk bisa mengentaskan Anda Bisa mengeluarkan Anda dari zurang hawan nafsu Bisa mengeluarkan Anda dari zurang kelalian Maka tak salah kalau Imam Ibn Abda'il Asakan dari kemudian menuliskan Barang siapa menganggap aneh Kalau Allah bisa menyelamatkannya dari pengaruh sahwatnya Dan bisa mengeluarkannya dari kelaliannya Maka benar-benar dia telah menganggap lemah kekuasaan Tuhan Padahal Allah terhadap segala sesuatu sangat kuasa Dengan kata lain Kalau kita oleh Allah SWT sedang ditakdirkan Menjadi orang yang bisa mengatasi sahwat kita Bisa mengatasi hawan nafsu kita Maka kita bersyukur Alhamdulillah Gusti Saya ditakdirkan tidak berzina Alhamdulillah Gusti Saya ditakdirkan makan tidak kekencangan Misalnya kan Begitu Tetapi ketika Anda ditakdirkan kemudian terjerumus Dalam hawan nafsu Anda pun jangan putus asa Astagfirullah Astagfirullah Gusti Kenapa saya belum bisa meninggalkan persinahan misalnya Ya kan terus Selalu berharap kepada Allah SWT Lalu kepada orang-orang yang ditakdirkan Allah SWT dalam terangnya hidayah Alhamdulillah Gusti Alhamdulillah Gusti Engkau telah memberi hidayah dan taufik kepada saya Sehingga saya mau menjalankan sholat Syukur-syukur Sholatnya berjamaah Syukur-syukur Sholatnya dimah Dimah Tetapi sebaliknya ketika Anda sedang ditakdirkan Allah SWT Terjerumus dalam jurang gelapnya Kebodohan Gelapnya Kesesatan Anda pun tidak boleh putus asa Tidak boleh menganggap atau berkata bahwa Allah tidak mungkin mengeluarkan saya dari kegelapan ini Tidak boleh Justru perasaan Anda seperti itu lebih gelap dari kegelapan Anda Kenapa? Karena sudah menganggap Allah tidak kuasa Padahal Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah itu maha kuasa Untuk menjalankan semua hal Termasuk apa? Termasuk menyelamatkan kita dari bahaya hawa nafsu Termasuk apa? Termasuk mengeluarkan kita dari jurang kelelayan Dari jurang kegelapan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Warahfaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.